Intro Dalam pertandingan sepak bola, keeper memiliki peranan yang sangat krusial untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Namun, acap kali cuaca panas dan silau terkadang membuat keeper tidak bisa mengeluarkan penampilan maksimalnya karena pandangan mereka terganggu oleh pantulan cahaya. Bagi seorang penjaga gawang, memang tidak ada yang lebih buruk ketimbang bermain di sisi yang sedang dicerahi oleh sinar matahari. Pasalnya, kesilauan yang dirasakan bisa melahirkan banyak bencana. Bahkan, pantulan sinar matahari dapat mengganggu keeper untuk melakukan aksi penyelamatan ataupun aktivitas mengamati serta mengatur pertandingan. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang keeper biasanya menggunakan topi. Penggunaan topi dalam pertandingan sepak bola memang diperbolehkan bagi seorang keeper. Beberapa waktu yang lalu, kalau Sheffield United berhadapan dengan Leicester City, keeper mereka Deanne Henderson terlihat menggunakan topi ketika bertanding. Jauh sebelum itu, keeper legendaris asal Jerman Oliver Kahn juga kerap terlihat menggunakan topi ketika bertanding. Biasanya, topi tersebut memang sudah mereka persiapkan sebelum pertandingan berlangsung karena faktor cuaca ataupun alasan lainnya. Pada tahun 2018 silam, terjadi sebuah kejadian unik yang menimpa keeper West Ham United Johard. Dalam pertandingan West Ham United melawan Sersbury di ajang piala FA, Johard cukup terganggu pandangannya dengan triknya matahari yang menyinari lapangan pertandingan saat itu. Melihat hal tersebut, salah satu fan West Ham United melemparkan topi ke arah gawang. Tak lama berselang, Johard pun langsung berlari mengambil topi hitam tersebut. Berkat topi hitam itu, Johard berhasil menjaga keamanan gawang West Ham. Johard tercatat melakukan dua penyelamatan penting setelah menggunakan topi tersebut. Diketahui bahwa topi tersebut ternyata milik seorang fans West Ham United yang bernama Jack Martin Kenny. Seusai pertandingan, banyak juga yang menjadikan kejadian itu sebagai bahan lelucon. Johard dikaitkan dengan merek sampo yang iklannya dibintangi olehnya. Pendukung West Ham United yang baik hati yang meminjamkan topi untuk Johard tidak perlu khawatir. Ia menggunakan Head & Shoulders. Tulis salah satu pendukung West Ham United di akun Twitternya. Ada juga yang memberikan lelucon bahwa Johard telah melanggar citra dari Head & Shoulders dengan menggunakan topi saat bertanding. Menggunakan topi dianggap sama dengan menutupi rambutnya yang menjadi model sampo merek tersebut. Johard sendiri bukan pertama kalinya menggunakan topi saat bertanding. Sang keeper juga pernah memakai topi ketika membela timnas Inggris dan Manchester City. Johard juga bukanlah keeper pertama yang dipinjamkan topi dari pendukungnya karena silau cahaya matahari saat bertanding. Sebelumnya, keeper Leeds United, Felix Whitworth, juga dipinjamkan topi oleh pendukungnya ketika menghadapi Barnsley FC pada pertandingan Liga Championship 2017-2018. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!